Ketua Umum Partai Perindo, Hartan Sudibia mengungkapkan Partai Perindo memilih pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena ingin bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara maju. Keputusan ini dinilai tepat karena keduanya memiliki pengalaman yang sangat baik saat menjabat sebagai pemimpin sehingga tidak dirakukan lagi kapabilitasnya. Dalam sambutan deklarasi jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia, Pro Ganjar Mahfud di Jakarta Concert Hall, I News Tower, Jakarta Pusat, Ketua Umum, Hartan Sudibia menegasikan telah menjadi keinginan bersama untuk menyaksikan Indonesia menjadi negara maju. Karenanya Partai Perindo memilih mendukung pasangan capres-cawa pres, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dalam kesempatan perbeda, jurubicara Partai Perindo Yusuf Laka Seng menyatakan keputusan Partai Perindo memilih pasangan capres, Ganjar, dan Mahfud MD merupakan keputusan tepat. Keduanya memiliki pengalaman yang sangat baik ketika menjabat sebagai pemimpin sehingga tidak dilakukan kembali kapabilitasnya. Pertama adalah kedua pasangan ini punya rekam jejak yang baik. Pak Ganjar kaya pengalaman, Pak Mahfud juga kaya pengalaman. Mereka ketika diuji memegang jabatan pemerintahan, eksekutif, legislatif, bahkan Pak Mahfud yudikatif, mereka memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Pak Ganjar ini dari 2013 sampai 2023 mampu menghilangkan angka kemiskinan 1 juta di Jawa Tengah. Kenapa masih tinggi? Karena memang pemerintahan sebelumnya mewariskan kemiskinan yang sangat tinggi. Tapi oleh Ganjar itu sudah dibereskan, dihilangkan 1 juta. Kemudian mereka adalah pemimpin merakyat. Keberpihakan pada orang-orang miskin jelas. Bahkan Ganjar mendirikan sebuah sekolah kejuruan yang itu gratis bagi orang miskin. Di asramakan mereka semua gratis. Kemudian Pak Mahfud adalah pendekar hukum. Membangun gaya yang sederhana. Dari situ kita bisa berharap apa yang kurang dari pemerintahan sekarang ini itu dibenahi oleh mereka. Terima kasih telah menonton!